Kepolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mengungkapkan sepanjang tahun 2022 telah terjadi sebanyak 276.507 kejahatan di seluruh Indonesia di Ruang Rapat Utama Mabas Polri, Jakarta, Sabtu sore. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 7,3 persen atau setara 18.764 kasus dibanding tahun 2021 yang berjumlah 257.743 kasus. Menurut Kepolri, peningkatan jumlah kasus kejahatan ini terjadi akibat meningkatnya aktivitas masyarakat pasca pandemi COVID-19. Menurut Kepolri Jenderal Istio Sigit Prabowo, pihaknya tak hanya fokus pada penegakan hukum semata. Sepanjang tahun 2022, Polri kerap mengedepankan penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Restoratif justice di tahun 2022 sebanyak 15.809 perkara. Angka ini mengalami peningkatan 1.672 perkara atau 11,8 persen bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 14.137 perkara. Kita juga tetap memperhatikan penyelesaian perkara dengan melakukan dan memperhatikan asas dua proses of law, dimana salah satu yang saat ini terus kita ikuti dan kita kembangkan adalah berkaitan dengan restoratif justice. Tahun 2020 juga menjadi catatan hitam bagi korps bayangkara terkait kasus yang menjerat mantan Kadip Propampolri, Verdi Sampo, dalam kasus kematian Brigadir Nofrian Shah, Yosua Huta Barat. Kasus ini juga turut menyerat 97 anggota Polri, baik langsung maupun tidak langsung.